Hari terakhir, kuliah terakhir, minggu terakhir, acara kita di Mata Kuliah Agama dan Setelah UTS Kita proyeknya kan bikin film lintas agama Tujuannya bikin festival film lintas agama ini bukan sekedar mengubah dari kognisi Tapi juga kita mengembangkan skill yang gimana ya Jadi tujuan pendidikan yang diamanatkan di MKU dan Universitas Surabaya Seperti di UNESCO sampaikan bahwa sekolah itu tempat untuk belajar hidup bersama Nah, kita coba mewujudkan itu pakai festival film lintas agama Dan lagi, kita konsennya kan bagaimana teman-teman mahasiswa, teman-teman bawa ibu dosen Dengan latar belakang yang berbeda ini bisa berkolaborasi Kalau dulu nggak ada festival film lintas agama ini, kita kuliahnya sendiri-sendiri Hubar-hubar sendiri, kadang-kadang nggak pernah ketemu Ketemu semester, satu semester sekali aja mungkin lagi ke workshop gitu Apalagi mahasiswanya ya Nah, sekarang kita coba, kita semakin kenal Jadi kalau gini kita bisa ngobrol-ngobrol dengan dosen lintas agama dan sebagainya Jadi teman-teman mahasiswa juga bisa lihat bahwa dosen-dosen kita yang lintas agama juga Ya, cair sekali sih kita kira-kira Nah, pada minggu terakhir ini, ini proses yang panjang Setelah minggu ketujuh dikenalin kelompok, kemudian minggu kedelapan Mulai berproses dan teman-teman sudah menghasilkan film-film yang Dibikin oleh kelompok dari beda fakultas dan beda agama tentunya Hari ini saya senang sekali karena kita ada Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, enam kelompok, enam kelas Ada enam kelas, enam latar belakang agama Dengan latar belakang agama yang berbeda-beda Kita akan mengumumkan hasil-hasil film yang direkomendasikan Bapak, Ibu, dosen sekalian Dan kita akan memilih film yang terbaik dari film yang dibuat teman-teman tadi Jadi sekali lagi, hari ini festival film lintas agama ini bukan hanya kita nonton film Tapi juga kita akan memilih film yang terbaik Nanti akan ditayangkan filmnya, kemudian akan ada voting film terfavorit Pengumuman juara satu, dua, tiga, kemudian penutup Terus nanti UAS, teman-teman mahasiswa tidak perlu datang ke Ubaya Tidak perlu mengumpulkan apalagi karena sudah dikumpulkan Bersama film tinggal dikoreksi Bapak, Ibu, dosen Bapak, Ibu, dosen juga sudah dapat berkasnya tinggal dikoreksi saja Tidak perlu nunggu-nunggu lagi ya Kira-kira seperti ini itu kelebihannya di pas kita Kerja dengan lintas agama itu bukan hal yang mudah Apalagi kerjanya juga online gini ya Ini tentu saja sih kita lagi mencari model yang cocok seperti apa Dan perkembangannya seperti apa kita harus cukup adaptif Nah itu dari saya Kita to the point aja langsung pemilihan festival Film-film terbaik dari teman-teman ya Saya mulai dari kelasnya Bu Ida, Bu Ida ada enggak ya Bu Ida ya, bukan, eh Pak Thomas dulu ya, selesai ya Kelasnya Pak Thomas Bu Ida itu hari ini ada enggak ya Bu Ida ada Pak Bu Ida ada nanti ya Kelompok 27 Ya, Pak Thomas Pak Thomas topiknya tentang Ada satu kelompok yang dipilih Pak Thomas Itu kelompok empatnya Nah, saya ingin undang kelompok empat Untuk membuat prolog tentang filmnya itu apa sih Saya undang kelompok empat, silahkan kelompok empat Ini kelompok Anda Saya berbagi kelompok yang dipilih sebagai film yang Direkomendasikan oleh Pak Thomas Oke, silahkan Oke, silahkan Kelompok empat Ya, benar, selamat Sore Bapak Ibu dosen semuanya Selamat sore juga teman-teman Jadi saya perwakilan dari kelompok empat Nah, untuk konsep yang kami gunakan Itu kami gunakan yang temanya radikalisme Karena kalau COVID, itu kan juga COVID-nya sudah mau berakhir Tapi kita pilih yang Ya, yang enggak mainstream Kita pilih yang radikalisme Kebetulan teman-teman waktu dia ada diskusi Juga voting terbanyak benang yang radikalisme Nah, terus mengingat di Indonesia ini banyak radikalisme yang terjadi Kami ini kutip beberapa sumber Yang akan kami jadikan Bukti nyata di Indonesia Bahwa masih banyak ini loh Negara kita Negara kita katanya mau maju Tapi kita masih termakan sama isu-isu radikalisme Karena itu kami Masukkan potongan-potongan buta Lalu kami kasih Sedikit sajak-sajak Yang bersifat Menyindir Namun juga Mengedukasi Seperti itu Pak Karena itu secara garis besar seperti itu Oke, ya Makasih ya Tim Ya Pak Kita sambut bersama Kita tonton bersama Video hasil karya Kelompok Di Indonesia kita menyaksikan ada beberapa kali Tindakan terorisme Yang merupakan ekspresi dari ekstremisme itu Yang indikasinya masih sangat Kuat di Indonesia Bahkan kita melihat beberapa kasus terakhir Surabaya Orang-orang yang berantau Atau berlaku lagi kasus tahun lain Itu menyebabkan Ya orang-orang yang mungkin sebenarnya Kita membayangkan Mereka bisa melakukan tindakan ekstrem seperti itu Tapi itu terjadi Sejak organisasi masyarakat Pembelah Islam didirikan Beberapa perisiwa terjadi di sejumlah lokasi Hal itu membuat pemimpin FPI Rizik Sihab Harus berurusan dengan hukum Akibat perkuatannya Ataupun anak buahnya Serangan bom bunuh diri di tiga titik gereja di Surabaya Berlangsung secara bersamaan Pertama meledak di gereja Santa Marieta Bercela Di Jalan Ngagel, Madya Utara, Gubeng, Surabaya Pukul 7.30 waktu Indonesia Barat Sementara di Kabupaten Pemalang Karena diduga mengandung unsur ajaran paham radikalisme Ratusan buku pelajaran pendidikan anak usia dini Serta taman kanak-kanak ditarik petugas kepolisian Tuntunan dia yang ikut demo Tuntunan para ustadz yang ikut demo Menurut saya sudah bukan ini Inilah situasi di Istana Merdeka, Jakarta beberapa waktu yang lalu Selamatkan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia Selama kami di luar negeri Kami memperhatikan benar-benar Segala kejadian-kejadian di tanah air Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan Segala sikap daripada rakyat Indonesia Untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air yang tamu saja Radikalisme Apakah itu identitas kita? Dan inilah fakta yang masih terjadi di negeri kita Indonesia Politik seolah menunggangi akam Masih banyak pelaku radikalisme yang bergentayangan di negeri ini Mengobarkan bendera perang tanpa tahu kebenarannya Sudah banyak ribuannya oleh secara kita menjadi korban Kayak terluka dan berdarah karena narasi sesat yang tak terarah Jadikan kondisi kian parah, menjebak hingga membuat payah Bukan tentang teori evolusi di Inggris atau juga Perancis Ini tentang pertiwi yang kian meringis Yang tak mampu membentung tangi Dengan kesombongan dan keakuan Merasa diri paling hebat Dan jadikan nafsu sebagai Tuhan Cukup satu kata untuk anjurkan Dan cukup satu kata untuk meningkat Hingga melompas bibit-bibit kebangkitan Bukan cadar kami yang salah Namun pemikiranmu yang dangkal Bukan jalanan jingkrang yang tak boleh Namun dirimu jauh dari kata suruh Radikalisme, teriak radikalisme Menjalar, rasuki, hingga merotak malam Kau berceriak memanggil Tuhan Untuk membecah belak kesatuan Doa yang sakral, senaknya kau begal Begitu tak bermoral Karena agama pun kau opera Lantas apa yang buat kita dijajah oleh bangsa sendiri Sudah saatnya kita bangkit dari keterburukan radikalisme pada negeri Menatap awan tanpa melihat api membarang Menyapa sesama tanpa pandangan mata curiga Menginjak tanah kelahiran Tanpa rasa ragu dan kentir Bertopik agama tanpa dikaitkan isu politik Sadarlah, radikalisme bukan pilihan baik untuk bertindakan Tidak ada satupun agama Yang menghukum radikalisme Haruskah mengkait-kaitkan agama dengan politik Radikalisme dapat menerima diri sendiri Orang di sekitar kita Bangsa dan negara kita Indonesia Apakah kebebasan yang kebebasan dibiasakan di negeri Menjadikan harasi sesat mengurung karakter Mengorbankan kejadian pemikiran Demi ego dan kekuasaan sesat Apakah kalian tidak malu pada media yang menjadi saksi bisu perbuatanmu Seolah-olah kalian tidak memperlukan penerus muda bangsa ini Mari kita jaga Indonesia Untuk generasi masa depan Saya Muslim Saya Nasrani Saya Buddha Kamu Indonesia Oke, itu tadi dari kelompok Keempat Saya noturadikalisme Kita ke kelasnya Buwayan Kelasnya Buwayan itu Buwayan direkomendasikan kelompok berapa ya? Kelompok berapa kemarin itu? Sepuluh ya? Sepuluh ya Sepuluh Kelompok sepuluh Kelompok sepuluh Awareness Awareness of bullying and harassment Bahasa Inggris nih Bahasa Inggris kayaknya Oke Kita undang Perwakilan Kelompok untuk membuat Prolog ya Pengantar untuk film ini Silahkan Ya, halo Selamat sore Bapak Ibu dosen Ya, saya Sebagai perwakilan Kelompok sepuluh ya Mungkin Untuk pengantarnya Karena Banyak sekali Kejadian Kejadian bullying Di sekitar kita Makanya kami Setuju Untuk mengambil topik ini Kami juga mau Mengazak Orang-orang Untuk Tidak melakukan Bullying lagi terhadap Orang-orang lain Apalagi masalah Agama mereka Seperti itu Ya, mungkin Itu Saja Ya Terima kasih Saya tanya satu aja Kita hari ini kan Harus memilih film yang terbaik Sarannya Halin untuk teman-teman Kenapa harus memilih film ini Karena film ini Apa yang membuat film ini Terbaik Kira-kira apa Mungkin itu Karena Kami sekelompok Memberikan effort Yang sangat banyak Untuk Pembuatan film ini Maksudnya Dalam Kesibukan kami Kami masih Sempat untuk Membuat film ini Seperti itu Oke Ya Terima kasih Harilin Jadi teman-teman Masiswa Nanti kita Anda nanti Akan memilih Film mana Yang terbaik Ya Dari Film-film Yang diputar Hari ini Kita Tonton bersama Kelompok 10 Kelompok 10 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mata Sejahtera Terima kasih Terima kasih Yesus Bagi orang Bagi orang-orang Yang mengasihi Tuhan Mencilah Kejahatan Dia yang Memelihara Nyawa Orang-orang Yang mengasihinya Akan melepaskan Mereka Dari tangan Orang-orang Fasih Setiap manusia Tidak luput Dari kesalahan Tindakan Tindakan penggulian Bukanlah Tindakan yang mudah Untuk diampuni Namun Allah sendiri Telah mengajarkan Kita Untuk dapat Mengampuni Orang yang Berbuat jahat Kepada kita Hal ini Sesuai dengan Efesus Pasal 4 Ayat 31-32 Segala kepahitan Kegeraman Kemarahan Pertikaian Dan fitnah Hendaklah Dibuang Dari antara Kamu Demikian pula Segala kejahatan Tetapi Hendaklah kamu Ramah Seorang Terhadap yang lain Pendukasi masalah Dan saling mengampuni Sebagaimana Allah Di dalam Kristus telah Mengampuni Kamu Jadi Marilah mulai Sekarang Kita belajar Untuk mengampuni Orang-orang Yang bersalah Kepada kita Seberapapun Kecilnya Tindakan Puli Itu Tetaplah Salah Di mata Allah Semua Ciptaan Allah Dengan Segala Perbedaannya Adalah Sama Di matanya Justru Dengan Perbedaan Perbedaan Itu Kita Dapat Belajar Dan Mengenungkapi Seseorang Dengan Yang Lain Menghina Orang Lain Sama Saja Dengan Menghina Sang Cipta Oleh Karena Itu Marilah Kita Menghargai Selam Dengan Yang Lain Dengan Segala Perbedaannya Imamat Imamat Ayat 18 Mengatakan Janganlah Engkau Menuntut Balas Dan Janganlah Menaruh Dendam Terhadap Orang Orang Semang Samu Melainkan Kasihlah Sama Manusia Seperti Diri Nus Nabi Pada Dasarnya Setiap Manusia Memiliki Sisi Positif Dan Negatif Diada Manusia Yang Mereka Kesalahan Kita Terkadang Kita Tahu Dan Kita Merasakan Apa Dampar Hebat Dari Berlaku Yang Dikimbulkan Seperti Bu Ini Ataupun Saya Berbunyi Oleh Karena Itu Alangkah Baiknya Kita Pun Berhenti Hal Ini Pun Dinyatakan Dalam Surah Hucara X Belas Baik Orang Orang Yang Beriman Janganlah Satu Kaum Mengolok Kaum Yang Lain Boleh Jadi Mereka Lebih Baik Dari Mereka Dan Jangan Pula Perempuan Perempuan Mengolok Perempuan Lain Boleh Jadi Perempuan Lebih Baik Dari Perempuan Janganlah Kamu Salim Mencetak Satu Sama Lain Dan Memanggil Dengan Gelar Yang Buruk Sepuruh Peranggilan Adalah Yang Buruk Setelah Beriman Dan Barang Siapa Yang Bertaubat Maka Mereka Itulah Orang Orang Yang Jalut Oke Demikian Tadi Presentasi Film Dari Kelompok Sepuluh Jadi Sekali Lagi Teman-teman Saya Ingatkan Anda Akan Memilih Film Mana Yang Paling Bagus Tadi Ada Kelompok Empat Sepuluh Sebelas Kita Sekarang Ke Kelasnya Pak Ali Fauzi Pak Ali Fauzi Itu Merekomendasikan Sebuah Video Dari Kelompok Sebelas Sebelum Kita Putar Video Ini Judulnya Apa Pak Ali Sudulnya Kemarin Mana Ini Tadi Apa Namanya Sepak COVID Agama Dan COVID-19 Itu Tema Yang Diambil Kelompok Angelita Gracia Ginevra Dan Kawan Kawan Barangkali Ada Yang Nanti Bisa Sedikit Dimintai Untuk Memaparkan Prolog Silahkan Prolog Dan Mendorong Teman-teman Untuk Milih Kelompok Anda Silahkan Kenapa Kita harus Milih Kelompok Saya Dari Perwakilan Kelompok 11 Jadi Kami Memilih Tema Tentang Bullying Karena Awalnya Kami Bingung Jadi Mau Pilih Topik Apa Dan Akhirnya Setelah Kami Berdiskusi Dan Akhirnya Kami Sepakat Untuk Memilih Bullying Ini Yang Menurut Kami Cukup Mudah Dan Untuk Dibuat Dibanding Dengan Topik Yang Lainya Dan Mungkin Juga Karena Bullying Yang Paling Sering Terjadi Jadi Kita Buat Drama Kecil Gitu Oke Menurut Anda Tolong Kekasikan Rekomendasi Untuk Teman-teman Kenapa Mereka Sebaiknya Milik Video Anda Menurut Anda Video ini Paling Bagus Bukan Aduh Pak Saya Tidak Bisa Menilai Pak Kan Semua Orang Punya Persepsinya Sendiri Jadi Ya Makanya Teman-temannya Jadi Sarannya Jangan Milih Kelompok Saya Kelompok Saya Bukut Kami Jadi Bukut Kalian Kira-kira Gitu Kalau Saya Terserah Teman-teman Yang Menurut Teman-teman Paling Baik Yang Mana Oke Kita Puter Filmnya Hai Terima Terserah 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 Eh, seik ya guys. Aku keluar seik ya guys. Bentar ya guys, saya tahu urusan. Bye-bye. Bye-bye. Oke, bye. Oke. Masih kenapa ya? Kok tiba-tiba kayak keluar gitu? Tadi dia aja sih. Buka aja kayak aneh gak sih? Kayak aneh. Kayak aneh. Gak apa-apa paling seik ya? Gak apa-apa, wis. Eh, gak apa-apalah. Kita gak usah terlalu banyak pikiran. Masih dia gak apa-apa kok. Halo guys. Jadi aku mau ada cerita nih. Cerita apa nih? Langsung aja cerita. Jadi waktu kapan hari Tassumi tuh guys. Aku tuh di chat sama orang gak dikenal di Instagram. Kayak di DM gitu kayak. Cowok sih. Tapi kayak chatnya tuh gak pernah gitu. Terus dia tuh bilang. Kalau misalnya dia tuh suka liat-liat. Suka stalking-stalking Instagram aku gitu. Kan aku jadi web. Gimana nih? Wah, ya sudah. Baikkan aja. Mungkin orang iseng. Tapi kalau kamu risih. Yaudah block aja. Iya betul. Blockin aja. Gak usah terlalu dipikirin. Oke, oke deh guys. Tapi aku bakal nge-block dia. Tadi aku juga sempet doa sih. Soalnya kan aku takut nih. Kalau misalnya kan ada apa-apa gitu sama aku. Karena itu aku tadi tuh doa. Sama aku tadi tuh sempet sih. Kayak bajar, renungan gitu. Kayak tentang. Pokoknya. Masalah apapun yang kita hadapi. Tuhan itu pasti bangga kita. Jadi kalian juga bantu-bantu aku tuh. Oke ya, bye. Oh ya guys. BTW. Lily, Stephanie sama lo. Kok gak jawab ya? Mungkin mereka lagi sibuk. Hai guys. Pada sibuk gak nih? Kalau aku gak sih. BTW. Si Jessica mana ya? Kok gak muncul? Loh. Kamu gak tau si Jessica lagi diteketin cowok? Katanya sih gak suka. Tapi sering chat. Dan dia lebih mentingin cowok random itu dong daripada kita. Kalau itu udah tau sih. Aku juga udah saranin dia untuk cuekin cowok itu. Nah itu. Tapi buktinya dia masih chat aja sama cowoknya tuh. Terjual mahal itu namanya. Iya. Aku juga pernah melihat dia jangan sama cowok lain. Ih, munafik banget sih tuh orang. Sabar dulu guys. Sabar. Kalian jangan beru-beru ngechat si Jessica. Gak baik tau bicarain orang di belakang itu. Kalian lupa ya pertemanan dulu saat kita di semester 1. Ya, sabar dulu. Jangan ngomor-ngomorin guys. Kok emang sifat Jessica jelek. Kan gak mungkin kita bisa temenan baik dari semester 1. Iya gak? Iya, semester 1 masih baik. Tapi orang kan bisa berubah. Orang kan gitu halnya. Jaga image. Makin lama makin kelihatan. Mampiknya. Bagian semester 1 kan kita baru kenal. Sama aja. Kita gak bisa nyimpulin kayak gitu juga. Kan orang juga bisa jadi grupa lebih baik kan. Asalkan kita mau mencoba untuk mengertinya. Jangan dibalas jahat guys. Masa selalu nunggu orang lain baik dulu. Baru kita baik. Kalau kayak gitu gak ada orang baik dong. Nah, dalam agama Buddha nih ya teman-teman. Aku pasti tahu. Kita tuh harus datang. Lihat dan buktikan. Baru kita bisa percaya. Baru bisa kita simpulkan itu. Iya bener banget. Kita harus lihat sendiri. Supaya kita tahu juga kebenarannya kayak gimana. Eh guys. Sorry ya aku potong. Tadi tuh partisipannya ada. Eh enggak sih. Kan harusnya kita cuma berlima ya. Apa? Loh. Iya kah? Aku pikir tadi itu ada yang join pakai dua HP. Soalnya tadi ke diskonnya kah bagaimana? Jangan-jangan. Itu Jessica. Tuh kan Jessica jadi tahu. Gimana kalau dia gak mau teman-teman lagi sama kita? Ingat guys. Karma itu ada. Di agama kalian pun juga ada kan? Hukum tabur tuai. Sekarang kalian bisa bersikap kayak gini. Nanti kalian juga bisa mengalami hal yang sama kayak Jessica. Floren. Apa kamu gak ingat? Dulu kamu juga pernah ngalamin hal yang sama kayak Jessica. Oh iya. Aku juga pernah dikituin. Ya tapi kan Florent beda sama Jessica. Kalau Jessica emang suka pakai baju yang terbuka. Florent kan ya enggak. Loh. Enggak gitu. Kalian tahu gak? Kenapa si Jessica post foto begitu untuk meningkatkan popularitas? Itu karena si Jessica mencoba mandiri. Dengan meningkatnya popularitas. Dia tuh bisa dapat banyak endorse. Aku juga pernah dengar kalau kondisi perekonomian si Jessica tuh gak baik. Setiap orang punya sifat masing-masing. Kita gak bisa hanya menilai dari covernya aja. Sebagai temen kita tuh harusnya saling memahami dan saling mengerti satu sama lain. Bukannya saling menjatuhkan kayak gini. Iya nih sef. Aku gak heran sih. Soalnya keluar kamu mapan. Padahal orang mimpi mencari uang itu. Tidak lah kalau jadi soalnya nyamannya. Sebenarnya kalau orang yang mau iri tuh sebenarnya kamu sef. Kalau aku cari kamu. Aku sih udah sangat bersyukur ya. Iya aku sadar aku salah. Maafin aku ya semua. Tapi kalian juga harus tahu. Gak baik membiasakan Jessica buat perpakaian terbuka kayak gitu. Aku khawatir banyak cowok-cowok yang berpikiran buruk deketin Jessica. Dan untuk masalah ekonomi kita kan juga bisa bantu. Kita maafin kamu kok. Kamu juga ada benernya sih Steph. Untuk sekarang. Ayo kita bahikan dulu sama si Jessica. Sekalian kita kasih nasihat juga ke Jessica. Ayo. Ayo, ayo. Ayo. Halo guys. Halo. Ada apa nih tiba-tiba kok? Fit call. Jadi gini Jess. Kita tuh mau minta maaf sama kamu. Soalnya kita kemarin udah berpikiran buruk. Dan jangan-jangan kamu. Aku ngerasa udah jahat banget ngertiin kamu kayak gitu. Seharusnya aku gak boleh menghakimi. Karena aku gak berhak menghakimi. Namanya manusia. Pasti punya buruknya masing-masing. Iya, aku minta maaf juga ya Jess. Kemarin aku juga gak tau kalau kamu tuh ikut call. Aku juga ya Jess, maaf. Aku juga kemarin itu gak jawabin kamu. Iya, gak apa-apa kok guys. Kalau misalnya aku jadi kalian. Mungkin aku juga kayak gitu. Sorry juga ya guys. Kalau misalnya aku suka pake baju yang terbuka-terbuka gitu. Tapi aku gak ada maksud apa-apa sih. Cuma aku emang suka aja pake baju kayak gitu. Lagian kan kita kan temen. Kita kan sama manusia kan gak sama temen lah. Kita juga harus saling mengasihin lah. Kayak yang belajar kan ya sama kita lah. Oke. Sudah ya guys. Kita baikan. Oke. Oke, demikian tadi dari kelompok 11. Cerita Jessica. Rekomendasinya Pak Ali Fauzi ya. Kita geser ke kelompok berikutnya. Ini telah kelompok kelasnya Pak Ponco. Beliau merekomendasikan kelompok 10. Judulnya apa? Yuk, lihat positifnya ya. Kita undang perwakilan dari kelompok 20. Sekali lagi, teman-teman mahasiswa nanti milih ya. Di antara kelompok ini, video yang diputar ini yang paling bagus yang mana. Gak harus kelompoknya sendiri bebas kan. Dan tapi ketika Anda membuat ruluk, kasih dorong dong temannya di NKOLID untuk milih kelompok Anda. Silahkan kelompok 20. Kita lihat positifnya. Saya perwakilan dari kelompok 20, Pak. Ya, silahkan. Jadi, menurut kami di masa pandemi seperti ini, itu adalah masa yang sulit bagi semua orang. Bagi para pelajar, terus ekonomi merosot, rumah sakit penuh, banyak yang di PHK, sehingga sulit memenuhi kecukupan sehari-hari. Jadi, kasus perceraian dan kehamilan dini yang meningkat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, di sini kami ingin mengajak teman-teman semua dan penonton untuk melihat pandemi ini dari sisi positifnya, bukan dari sisi negatifnya. Begitu, Pak. Oke. Ini 20.130.219.214. Saya nggak lihat wajahnya, jadi saya nggak tahu namanya siapa. Oke, jadi itu, ada pesan untuk teman-teman supaya milik kelompok Anda? Sesuai hati nurannya aja, Pak. Oke, kita lihat kelompok 10. Ya, teman-teman, jawaban teman-teman semuanya sudah. Sin. Stand, 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 stand. Stand. Indonesia also has the most number of coronavirus deaths in the region, second only to China. Ya, Ibu, kasat izin. Terima kasih, Ibu, atas perhatiannya kepada kami. Namun penghujung tetap diminta untuk mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan secara ketat oleh pihak. Di pusat perbelanjaan kawasan Kelapa Gading dan Sundar, Jakarta Utara, Senin sore, warga memborong bahan makanan seperti beras. Selanjutnya, COVID-19 adalah virus yang sudah menyebar di banyak sejarah, termasuk di Indonesia sendiri. Menurut website resmi, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Indonesia, pertanggal 31 Oktober 2020, sudah ada 410.088 jiwa yang terkonfirmasi kasus COVID-19, dengan kesembuhan 337.801 jiwa dan kematian yang mencapai angka 13.869 jiwa. Pandemi ini membuat gaya hidup kita berubah. Bisa dilihat dari cupita video barusan mengenai before dan after COVID-19. Masyarakat tidak bisa beraktivitas bebas lagi seperti sebelumnya. Selain itu, pandemi ini juga menyebabkan perekonomian kita memah, tingkat pengangguran, tingkat pernikahan dini, meningkat dan kasus perceraian yang juga meningkat. Tetapi dengan adanya pandemi ini, tentu tidak menghalangi kita semua untuk terus mendekatkan diri pada Tuhan. Bahkan seharusnya dengan pandemi ini, menemukan iman kepercayaan kita terhadap Tuhan, dan menyadari bahwa kita hanya lah manusia biasa yang nggak bisa berbuat apa-apa tanpa kuasanya. Seperti yang kita ketahui bahwa di masa-masa pandemi seperti ini, banyak sekali sektor-sektor atau bidang-bidang yang terkena dampak. Contohnya kayak bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan juga termasuk bidang pendidikan. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa di bidang pendidikan ini, pembelajaran dulu itu secara offline, tapi sekarang di masa pandemi ini pembelajaran itu secara online. Nah, di sini saya mau share ini terkait pembelajaran online. Kira-kira plus dan minusnya dari pembelajaran online ini apa sih? Nah, di sini saya mau share ini terkait plus dari pembelajaran online-nya dulu. Nah, kalau misalnya pembelajaran online kayak gini, kita tuh dapat mengulang materi-materi yang telah diajarkan sampai kita paham. Apalagi ini kalau misalnya pembelajaran online itu melalui video, yang mana video itu bakalan kita bisa putar-putar ulang, sehingga kita bisa belajar ulang sampai kita itu paham. Nah, terus dengan pembelajaran online kayak gini, kita tuh merasa lebih santai, lebih enjoy, menerima materi yang diajarkan gitu loh. Nah, dengan pembelajaran online kayak gini juga, kita bisa mencari berbagai sumber pembelajaran gitu kan. Kalau misalnya ada yang bingung, kita bisa langsung ajukan atau kita bisa tanya ke Bapak, Ibu, dosennya. Halo, jadi kali ini saya mau menceritakan sedikit pengalaman saya mengenai kehidupan semua pendemi ini. Saat ini, kita semua diharuskan hidup mengikuti kaya hidup baru, yaitu neonormal. Neonormal mengharuskan saya untuk lebih menjaga keamanan dan bekerjaan di sini. Sehingga saya selalu menggunakan masker, kemanapun saya pergi. Bahkan hanya waktu mengambil makanan dari dreadful atau gojek di depan rumah saja, saya harus menggunakan masker. Nah, lalu neonormal ini, saya jadi lebih merasakan kedekanan diri saya dengan Tuhan. Melalui perlindungan yang senantiasa diberikan Tuhan kepada saya secara jumlah-jumlah. Pada pandemi ini, aku mempunyai pengalaman yang bisa dibilang cukup menyerangkan. Itu pada saat aku selesai tes dari klinik untuk persyaratan pendetaraan di Lukoia. Berapa harinya itu aku mengalami sakit. Dan perjalannya itu sama seperti COVID-19. Lalu, karena itu aku lebih sering berdoa biar terkena COVID. Dan untungnya, saat aku tes, rapid test, kesinnya itu negatif. Aku sangat bersyukur. Banyak sekali informasi-informasi terkait pandemi COVID-19 ini. Bisa kita katakan bahwa penyebab pandemi COVID-19 ini karena kelalaian manusia yang bertingkat kurang baik terhadap makhluk hidup lain atau lingkungan sekitar kita. Sehingga ini akan berdampak kepada lingkungan kita. Begitu pula di Buddhis, meyakini setiap elemen yang ada di dunia ini memiliki ketergantungan. Yang mana diuraikan dalam Abhidhamma Pitaka mengenai lima hukum alam atau pancanyama. Segala sesuatu apapun yang kita lakukan atau kaman nyama akan berpengaruh terhadap iklim dunia atau utum nyama. Seperti wabah pandemi COVID-19 ini bisa kita katakan bahwa penyebabnya tadi adalah karena kelalaian manusia yang bertindak kurang baik terhadap makhluk hidup, khususnya hewan. Yang mana? Dengan adanya kekuatan korona ini, dia mengingatkan kita bahwa kita masih punya Tuhan. Tetap beriman pada hal-hal yang baik, mengalahkan diri dari kebimbangan dan kekuatan yang berbeda. Lalu saya akan menemani hal-hal yang baik. Dari sudut pandang agama Katolik sendiri, menurut Paus Franciscus, dari pandemi ini, kita diajarkan untuk sadar akan kelemahan dan keterbatasan kita, sehingga dengan rendah hati dan terus hati, memohon belas kasih kepada Tuhan melalui Bunda Maria. Kita juga dituntut untuk mengubah mindset bahwa segala sesuatunya terjadi bukan karena kehendakku sendiri, tetapi kehendak Allah tertunggal dan selalu ada harapan dalam setiap masalah yang menimpa kita. Menurut Ustaz Abdul Sohman, bahwa suatu wabah pada dasarnya didantarkan oleh Allah SWT bagi orang-orang yang menghihakkan daging, atau orang-orang yang beriman, karena mereka mengikapi wabah tersebut akan menjadi suatu pahala yang besar. Saran saya dengan adanya pandemi seperti ini, tentu saja bahwa kita sebagai umat beragama harus menikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan terus mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan. Karena pemerintah yang ada sudah ditetapkan oleh Allah, seperti yang tertulis dalam Roma 13 ayat 1. Saran saya untuk kita sebagai pelajar, untuk kita sebagai mahasiswa, untuk kita sebagai generasi muda, penerus bangsa. Aku cuma mau kasih tahu kalau misalnya perjalanan kita masih panjang. Di masa pandemi seperti ini, kita tahu bahwa banyak mimpi-mimpi kita yang belum tercapai, banyak hal yang harus kita kejar, banyak hal yang harus kita lakukan. Tapi aku percaya kita sebagai generasi muda, kita masih mau berkarya, kita masih mau berkontribusi, kita masih kuat, dan kita masih mau berjuang untuk di masa pandemi ini, untuk meraih mimpi-mimpi kita yang belum tercapai. Aku... pandemi seakan-akan menjadi musuh yang tak terpalahkan. Dia merenggut orang-orang yang kita cintai, memungkam kita semua agar tidak bisa berkarya, menekan kita dari berbagai aspek kehidupan, mulai dari sosial, ekonomi, hingga budaya, dan bahkan pandemi ini menciptakan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, yaitu normal yang baru. Segala hal yang terjadi di muka bumi ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Serangkaian tindakan manusia akan menghasilkan dampak yang besar bagi bumi ini, entah itu baik atau buruk. Sama seperti sampah kecil yang ditimpun akan jadi banyak, begitu pula pandemi ini yang tidak terlepas dari kelalaian manusia. Namun, terlepas dari kelalaian manusia, pandemi juga terjadi atas izin Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita terperangkap oleh semua dampak negatif dari pandemi ini, mari kita sama-sama belajar melihat pandemi dari cara pandem Tuhan yang tidak pernah ingin mencelakai umatnya. Pandemi ini mengajarkan kita tentang banyak hal. Salah satunya adalah tentang menghargai. Bagaimana kita menghargai waktu, kesehatan, keluarga, hingga orang-orang di sekitar kita. Jangan pernah menyalahkan Tuhan atas apa yang sudah terjadi, melainkan dekatkan dirimu kepada sama pencipta, ketahui kehendaknya, apa yang harus kita perbuat, supaya tidak mengambil jalan yang salah. Sadari kelemahan kita, dan berserah pada Tuhan, karena semua hal terjadi atas kehendak Tuhan. Ikuti arahan pemerintah, karena mereka sudah ditetapkan Allah untuk mengimpin kita. Tetap ikuti protokol kesehatan, jaga kebersihan, terapkan social distancing, kenakan masker, jika harus keluar rumah. Jangan biarkan pandemi merengut masa depan kita dan bangsa kita. Justru inilah waktunya untuk bangkit dan bekerja. Tunjukkan kemampuan kita bahwa kita bisa melakukan hal yang besar. Mencacimaki keadaan tidak akan menyelesaikan masalah. Jadilah perubahan yang kau inginkan. Bersama, kita runtuhkan tembok pembatas kreatifitas, karena tidak ada yang mustahil ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini ada, masih ada dua kelompok lagi. Kelasnya Pak John ya. Pak John merekomendasikan kelompok berapa, Pak? Kelompok dua-dua ya, Pak. Oh ya. Tindar pangkul dan agama. Oke, kita lihat. Kita lihat bareng-bareng video ini. Tapi sebelum kita lihat, kita undang dulu ya teman mahasiswa yang mewakili kelompok ini untuk membuat pengantar. Apa sih yang terjadi? Oke, selamat sore kepada dosen-dosen lintas agama ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah memilih kelompok kami sebagai salah satu dari pementasan film festival ini. Terkait kelompok kami, kita mengangkat topik agama dan pandemi COVID-19. Di sini, kelompok kami ingin memberikan pesan kepada teman-teman dan audiens nantinya itu terkait bagaimana prosedur beribadah setiap agama ini menjadi satu kebiasaan yang baru. Bagaimana kehidupan beragama di era sekarang juga mewajibkan kita semua agar bisa melakukan bergambingan dengan protokol kesehatan yang sudah diterapkan. Dan dari kelompok kami juga berusaha untuk mendatangkan beberapa pemungka agama terkait bagaimana pandangan pemungka agama itu terkait pemungka agama dengan pandemi COVID-19 ini. Itu saja. Ada saran untuk memilih kelompok Anda? Sebenarnya enggak ada ya Pak. Tapi mungkin lebih ke apa yang bisa didapatkan saja Pak. Apa kelebihan kelompok Anda? Apa kelebihan film ini? Mungkin kelebihannya dari teman-teman kelompok saya sudah berusaha untuk langsung bertatap muka dengan pemungka agama ya Pak. Dari lagi kita lihat video dari kelompok COVID-19 ini akan menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan dimulai dari kejalanan ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia seperti pneumonia. tingkat kematian akibat pandemi COVID-19 mencapai 3,4% di dalam kehidupan keagaman di dalam kehidupan 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 kehidupan. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. solusi untuk mengatasi pembatasan sosial berkala dalam kehidupan 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 kehidupan. malasan untuk bermalas semalasan apalagi untuk anak-anak. Lantas kalau apa saja yang bisa kita lakukan apakahnya sebatas toleransi bagaimanakah pendapat dari pemungka agama terkait kehidupan beragama di era terkait kehidupan 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 kehid Kegiatan-kegiatan sudah kita lakukan untuk menjaga kerjasama, juga kerjasama antara umat beragama, terutama yang ada yang sudah saya jalankan. Bukan hanya soal, oh kita sudah menjalankan ibadah new normal, bukan itu. Tetapi kepedulian terhadap mereka terjawab secara ekonomi terutama. Maka kita sudah berapa kali ya, mengadakan ada tiga kali di parmoksi ini. Yaitu membantu pengadaan alat APG, menyediakan hand sanitizer, lalu apa saja bisa kita lakukan untuk yang rumah sakit. Nah yang antara iman, kita mengadakan bagi sosialitas agama. Nah itu kegiatan yang mungkin bisa juga membantu mereka yang terdampak secara ekonomi khususnya. Pesan saya, on the way, dalam satu sisi adalah rencana. Tetapi, dalam satu sisi yang lain adalah hikmat. Karena dengan kondisi seperti ini, sebenarnya kita diajak mempunyai habidus atau kebiasaan. Dulu yang tidak peduli akan kesehatan, sekarang mari kita sekarang peduli pada kesehatan. Karena ketika kita peduli pada kesehatan, itu mesti kita bersyukur kepada Tuhan. Maka, dengan adanya hal seperti ini, mari kita juga diajak. Seguh, bukan hanya hadir sepeda hadir, ibadah, rame-rame. Tetapi seguh, bahwa saya bersyukur Tuhan memberi kesehatan. Semua hal ini, kita harus menjaga bahwa yang baik, sehingga tempat dan waktu yang kita gunakan itu tidak terjadi. Jadi, waktu itu ada nolak. Jadi, pada saat ini, kita hanya menggunakan sepatian. Jadi, tempat untuk berbagi puja itu 50%. Untuk umat juga kita bagi dua-dua kali kebanyakan. Untuk memperlukan ini, karena kita sering lanjut-lanjut memperlukan penyuluhan. Jadi, mereka bisa memahami bahwa COVID-19 ini, karena COVID-19 ini adalah sakit yang menurah dan sangat berbahaya. Sebagai umat beragama yang mempunyai iman, kita, umat Islam, tentu saja tetap wajib mengikuti atau mematuhi apa yang telah diperintahkan agama dan menjalankan semua kewajiban atau perintah tersebut, tanpa kecuali baik yang terkena dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Bahkan, dalam pandemi COVID-19 ini, kita harus lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah, menguas diri, introspeksi, dan juga bersungguh-sungguh dalam memohon ampunan kepada Allah SWT dan Allah SWT. Agar cobaan pandemi COVID-19 ini segera bermanfaat. Kemudian, sebagai langkah nyata di kesungguhan kita, selain harus mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, kita harus proaktif pula mengelahkan apa yang disarankan dan diizmahkan oleh para alim ulama, baik itu MQI ataupun organisasi Islam lainnya. Jika dilihat dari pandangan akama Kristen dalam simpulasi pandemi yang penduduk tidak pastian saat ini, kita harus semakin bersadar dan taas kepada pemerintah. Pada saat ini, sebagai anak pemerintah, kita dilihatkan bahwa setelah sesuatu dalam hidup selalu berubah, dan ini adalah yang ada dalam setiap musim hidup kita. Setiap pandangan langit, diampat warna, kehidupan perangkapan, tetap menjalankan kehidupan perangkapan, itu juga dengan anggap asisten. Kegiatan di mana pemerintah, jaman tetap berjalankan baik saja online, maupun dalam utop produk untuk kesehatan. Banyak gereja dan kelompok yang mungkin membuat program tersebut yang di-sharing secara online. Beribadah, membangun iman, saling membantu dan memuatkan jaman yang dijalankan dengan berbicara online. Dan begitu, agama dapat menjadi wadah untuk menilai keselamatan dan memuatkan masyarakat dengan pandangan. Sedangkan dari agama-agama, hal yang harus diberisbawahi dalam makanya COVID-19 adalah bagaimana secara hukumnya tetap bisa melakukan aktivitas keagamaan. Dan juga agama katolik sependapat dengan agama lain seperti agama Islam, Kristen, dan lain-lain terkait sikap tolerir dan ketaatan pada Tuhan selama masa pandangan ini. Akan tetapi, agama katolik menikmati pada wujud nyata, ketaatan pada Tuhan selama masa pandangan ini. Misalnya saja, dengan tetap melakukan aktivitas keagamaan yang menggunakan kakak-kakak kesehatan, dimana pada masa awal pandangan ini, kami melakukan aktivitas keagamaan yang bisa secara daring-lain itu. Kemudian sekarang, kami sudah berani untuk melakukan bisa secara langsung, dan tetap menerhatkan kakak-kakak kesehatan. Dalam hal ini, agama katolik sempas menjalankan apa yang sudah mendaratasi dari bangunan kakak-kakak. Kami di sini tidak menjadikan pandemi COVID-19 sebagai suatu halangan. Akan tetapi, kami menjadikan pandemi COVID-19 sebagai suatu tantangan, untuk tetap terus bisa membangun jika dalam kehidupan kakak-kakak. Ini perbedaan dengan agama Islam tersebut untuk membangun jika tidak kehidupan kakak-kakak. Ini perbedaan dengan agama Islam tersebut mengandungkan kakak-kakak atau 17 hari Indonesia. Hal yang cukup tentul ia menghubungkan siruporiais kepada setia unggur-brandera. Hai di dalam isi saat itu akan berjalan yang bisa berjalan dengan yang bisa dengan oke demikian tadi film dari kelompok 22 tidak akan korona rangkulkan agama sekali lagi teman-teman mahasiswa ya anda udah boleh hanya bisa memilih sekali link untuk voting ada di chatting ini terakhir ya kelompoknya Buda kelompok 27 Indonesia bersatu ya ini kita lundang kelompok sebelumnya kami dari kelompok 27 berterima kasih kepada Bapak Ibu dosen atas bimbingannya dan telah memilih video buatan kami kami memilih tema agama dan COVID kami ingin melakukan flashback penyakit sebelum COVID selain itu kami kami juga ingin memberikan video kepada tenaga medis Indonesia sebagai wujud terima kasih kami agar mereka tetap semangat sama Bapak Ibu dosen suaranya mengecil suaranya mengecil suaranya mengecil suaranya mengecil suaranya sekarang agak besar atau masih kecil gak bisa didengar dari sini ya sangat kecil sekali kita puter langsung aja dulu videonya kita puter aja ya oke Pak Eri diputar aja gak apa-apa dulu ya SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome pertama kali ditemukan di Kuangtong, China pada tahun 2002 dan baru teridentifikasi di awal tahun 2003 penyakit ini menyebar ke lebih dari 24 negara para ahli menduga bahwa virus SARS-CoV berasal dari kelelawan dan luak yang kemudian bermutasi menjadi virus baru sehingga dapat menular dari hewan ke manusia atau antar manusia pada manusia SARS menular ketika menghirup lendir penderita pada saat batuk atau bersih cara-cara penyakit dari SARS antara lain menjaga kebersihan diri seperti mencuci tangan dengan sabun dan air kemudian jangan menyentuh bagian hidung, mata, atau mulut dengan tangan kotor hingga kini SARS telah menewaskan 13.205 penderita dengan total kasus keseluruhan dan menepi 386.000 orang Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus atau MERS-CoV merupakan penyakit salar pernafasan disebabkan oleh coronavirus kejala penderita virus MERS ini yaitu tatuk, pilak, sakit tenggorokan, demam, gigil, nyari otot, serta susah nafas pencegahan MERS dapat dilakukan dengan cara mencuci tangan dengan sabun menerapannya tidak bersih dan matuk tidak menyentuh wajah serta menghindari orang yang sedang sakit dalam penanganannya selama tujuh bulan terakhir ini berdasarkan data yang diambil dari Outbreak CCD pertanggal 17 Oktober terkonfirmasi selain 61 kasus MERS-CoV dan sudah tidak ada lagi kasus baru muncul virus MERS-CoV ini juga sempat menghirang salah satu warga Indonesia sehingga menyebabkan kematian pada bulan Maret 2014 WHO mengumumkan adanya outbreak dari virus Ebola yang ditandai dengan adanya demam diadai berat dan mentah dengan tingkat keparahan yang tinggi di Afrika terdapat tiga jenis virus Ebola yang menyebabkan wabah terbesar yaitu Ebola virus, Sudan Ebola virus dan Bundikupio Ebola virus masuknya virus Ebola ke dalam tubuh yakni dengan adanya kontak langsung dengan darah organ dan cairan tubuh dari orang dan hewan-hewan yang terinfeksi Mortalitas daya infeksi virus Ebola ini sendiri masih terbilang tinggi dengan angka kematian 50-89% Setelah berakhirnya virus Ebola pada tahun 2016 muncul virus baru yang dinamakan COVID-19 COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS COVID-19 adalah penyakit menuar yang disebabkan oleh coronavirus yang ditetahui berasal dari kota Wuhan di Cina pada bulan Desember 2019 COVID-19 menyebar melalui droplet atau tetesan kecil dari hidung atau mulut saat batuk atau bersin kasus COVID-19 di Indonesia mengalami naik turun pemerintah sudah melakukan beberapa hal yang diperlukan untuk menurunkan kenaikan kasus setiap harinya pemerintah melakukan PSBB rapid test dan swab test masal melakukan sosialisasi ke daerah-daerah terpencil tidak berhenti memberi suplai kepada tim medisi rumah sakit membentuk peraturan ketat untuk mencegah penularan seperti peraturan tentang wajibnya menggunakan masker dan diperlakukannya jam malam alhasil jumlah penerita COVID-19 di Indonesia semakin menurun dan diharapkan wabah ini dapat segera berakhir Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu pasti memiliki tujuan setiap apa yang terjadi pada diri manusia yang layak semesta baik berupa nikmat maupun bencana pasti mengandung hikmah yang patut kita ambil pelajarannya seperti COVID-19 sebagian melihat pandemi ini sebagai bencana namun sebagian lagi melihat sebagai anugerah yang mengandung banyak hikmah hikmah yang dapat diambil diantaranya kita dapat rajin bertaharoh atau bersuji menerapkan ada bersalaman dan bersin dengan benar dan menutup aurat dan lain-lain adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan para umat katholik tidak bisa pergi ke gereja sehingga perayaan ekaristi sekarang diadakan secara online tentunya dari hal itu ada plus dan minusnya plusnya kita bisa jadi lebih dekat dengan keluarga karena lebih banyak penghabiskan waktu di rumah bersama keluarga dan dapat mengikuti ekaristi bersama keluarga di rumah masing-masing hanya dengan mengklik link video yang sudah disediakan minusnya yaitu umat tidak dapat merasakan atmosfer langsung saat mengikuti misa sehingga konsentrasi umat seringkali terpecah tidak hanya itu umat tidak dapat menerima tubuh kristus yang atung secara masyarakat kolektor juga jarang terlaksana karena link atau barcode yang disediakan pada akhir misa dimana umat cenderung menutup video tersebut setelah berakhirnya misa pandemi COVID-19 berdampak signifikan bagi seluruh agama dalam menjalankan ibadahnya termasuk agama kristen menurut kami COVID-19 merupakan pencobaan dari Tuhan untuk membuat setiap individu menjadi lebih baik sama hanya seperti yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 kami percaya bahwa Tuhan tidak akan memberikan pencobaan di luar batas makuwan manusia COVID-19 juga dapat diartikan sebagai sebuah peringatan bagi umat manusia untuk membangun kesadaran diri betapa pentingnya mengandalkan Tuhan Yesus di tengah krisis pandemi saat ini adanya COVID-19 juga mengajarkan kita untuk bisa lebih bersyukur atas keadaan kita kita akan terus berdoa melupakan para tanah kamedis yang sudah berjuang kita selalu dirindungi dan disertai oleh Tuhan selamat saya belajar agama Buddha Buddha mengajarkan bahwa kita harus tetap bersyukur karena pada alam manusialah kita itu dapat menuju Buddha itu sendiri sebagai tujuan akhir dari seorang Buddhist dalam masa pandemi COVID-19 ini seharusnya kita lebih bersyukur dan merefleksikan apa yang kita tanam sebelumnya sehingga bisa bermanfaat untuk keesokan harinya Mungkin pada alam pada bisnis ini tapi semua yang bukan lama untuk kita bersama doa pada ikan berlalu bersama doa tersebut 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan teman-teman mahasiswa, silakan untuk memilih, silakan akses ke web yang ada di chat ya. Masuk ke chat, silakan memilih di situ. Terima kasih. Sambil menunggu informasi dari Bu Ilse, saya ingin tanggapan Bapak-Ibu, kira-kira kali ini gimana sih perkembangan festival video Lintas Agama ini? Jadi Pak Masan tadi gimana Pak? Konsultasi dengan online ini gimana rasanya Pak? Terima kasih Pak Erie. Dan yang kedua ketika kemarin itu penilaian video juga. Video itu memang disitu Pak Erie, disuara Pak Erie ya, seperti yang tadi ya. Suara itu nggak jelas. Sehingga saya harus mematikan kamera. Ketika saya matikan kamera, video agak jelas. Terus agak lancar gitu. Terus kalau yang dari apa yang diusahakan oleh teman-teman mahasiswa sudah bagus ya, artinya begini. Meskipun dalam kondisi yang tidak normal seperti yang saat ini kita hadapi, tapi teman-teman mahasiswa masih bisa meluangkan ide-idenya, kreatifitasnya, bisa menggabungkan videonya dengan bisa menggabungkan tadi. Saya rasa kreatifitas yang dialami oleh mahasiswa cukup berkembang bagus. Meskipun di luar pandemi, mereka tidak menjadi penghalang untuk mereka bisa menelurkan sebuah ide-ide kreatif, meluangkan apa idenya yang dibuat dalam video tugas tahun ini Pak Erie. Terima kasih Pak Erie. Terima kasih Pak Masan. Suara Ibu-Ibu. Kalau saya bilang justru sekarang ini mahasiswa luar biasa sih Pak. Saya juga nggak menyangka dalam keadaan yang mungkin mereka nggak ketemu, tapi justru mereka bisa mewujudkan video-video. Justru menurut saya menarik gitu, karena membutuhkan komunikasi yang intens, kemudian membutuhkan kerjasama dan membutuhkan keahlian untuk editing gitu ya. Bahkan kemarin pas waktu saya menilai, saya juga nggak menyangka ternyata dengan tanpa bertemu pun mereka bisa menggabungkan itu menjadi satu drama gitu ya. Jadi videonya modalnya drama. Padahal bayangan saya paling ya cuman dokumenter atau ya sekejar cuman biasa lah ya, seperti kayak wawancara. Tapi mereka ternyata bisa benar-benar bisa meng-create itu menjadi sesuatu menurut saya menarik sih, menarik. Jadi itu tanpa bertemu loh. Jadi artinya tanpa mereka kontak fisik dan segala macam. Jadi itu yang membuat saya, wah ini memang benar-benar anak mahasiswa harus benar-benar diapresiasi dalam kondisi yang seperti ini. Juga ada beberapa kelompok yang memang effortnya luar biasa. Jadi mereka berusaha benar-benar sampai nggak cuman hanya asal-asalan membuat video itu. Mereka berusaha untuk bahkan ada beberapa yang memang mereka mencoba untuk ke tempat ibadahnya, melihat secara nyata bagaimana kondisinya dan mencoba untuk memvideokan sendiri kondisinya dan mereka masukkan itu di dalam video mereka. Jadi ya appreciate buat mereka semualah dalam kondisi yang begini mereka bisa berkarya lebih. Itu Pak, terima kasih. Terima kasih Ibu Ida. Nah, buayan barangkali. Dengan suara Ibu-Ibu. Pesannya bagaimana? Ada video-video teman-teman mahasiswa yang sekarang ini. Ya, oke. Terima kasih Pak Eri. Atas waktunya. Kalau saya melihat untuk tugas membuat video kali ini, ya, sama ya, dengan Ibu Ida tadi ya, Pak Masan. Saya kira mahasiswa cukup luar biasa. Ya, dalam kondisi seperti ini bisa membuat sebuah karya yang cukup menarik ya, bukan hanya apa namanya dalam menggabung-gabungkan saja. Yang saya lihat adalah kreatifitasnya di dalam apa, mengedit itu. Bisa menjadi sebuah karya yang ya cukup ya, cukup bagus saya kira. Walaupun hanya apa, maksimal 10 menit. Kemudian juga, apa namanya, kreatifitas dari anak-anak itu cukup tinggi. Ya, walaupun tidak bertemu, ya, satu sama lain. Nah, tetapi mereka bisa bekerja sama. Sangat solid, ya, kerjasamanya. Kalau tidak solid, saya kira tidak jadi filmnya. Ya, tugasnya. Mereka sudah belajar, ya, bagaimana bekerja sama. Bagaimana saling menghargai, ya, satu sama lain itu. Saya kira itu adalah nilai yang kita dapat untuk pembuatan video ini. Bukan hanya membuat sebuah karya, tetapi ada nilai lain yang saya lihat di balik itu, ya, yang sebagai nilai tambah bagi mahasiswa kita. Itu saya kira, Pak Erie. Oke, terima kasih. Saya belum dapat update informasi dari Guil Syah. Kita undang dulu Bapak-Ibu dosen yang lainnya. Ustadz Ali gimana? Ada insight tentang kondisi hari ini? Saya kira sama, ya, dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman dosen yang lain. Bahwasannya apresiasi yang setingginya kita sampaikan kepada teman-teman mahasiswa. Di kala kondisi yang seperti ini, tapi mampu menghasilkan sebuah karya yang maksimal. Dalam kaitan ukuran pengalaman dia dan juga sebuah dunia baru bagi dia, sehingga kemudian bisa yang kita lihat, kita putar secara bersama-sama. Tapi nampaknya saya kalau seandainya memberikan masukan itu bukan hanya sekedar apresiasi, tapi otokritik, ya. Jadi sebetulnya apa yang kemudian menjadi katalog, sehingga kita pas pada saat memberikan konsultasi saat itu, itu juga memberikan masukan-masukan yang banyak. Di antaranya adalah walaupun berbeda jauh tempat, maka masih kita itu bisa mengimprove sebuah, apa namanya, inovasi, seni, karena di katalog ini disebut gitu. Bahkan yang di penilaian tersebut kan disebut adanya sebuah keteraturan cerita yang bisa dinikmati, ada hiburannya, kemudian ada edukasinya, dan lain sebagainya. Maka saya boleh sampaikan, ini tadi masih banyak sebuah referen yang mengambil atau duplikat dari yang lain. Seyogianya hanya 10 menit itu tidak harus dipergunakan seperti itu, dan bisa artinya menggabungkan sebuah ceritanya dia dengan kemudian ada sebuah aktivitas dia secara pribadi juga, dan tidak harus tampak wajah yang secara berlebihan. Jadi dengan demikian maka pembuatan video, pembuatan film, unsur-unsurnya di dalamnya itu adalah terpenuhi, yang saya maksud. Jadi tidak hanya sekedar yang kemarin saya sampaikan, kontennya lebih banyak selfie. Maka, maaf saya harus sampaikan bahwa mungkin di hari pertama kemarin ada sebuah pemenang yang sebetulnya hanya dubbing saja, murni dubbing, anggota kelompoknya tidak ada yang kemudian kelihatan. Jadi plusnya hanya di sana, tapi menjadi pemenang. Karena ini adalah disebabkan mungkin adalah yang food adalah kebanyakan juga dari pemula. Nah, yang saya inginkan pemenangnya yang hari ini itu adalah penggabungan dari hasana kebanyakan nanti kemudian yang menjadi pemenang. Jadi bukan hanya sekedar cerita, karena yang dilai juga cerita, kemudian sebuah nilai-nilai dramatismenya, kemudian ada unsur cerita yang runtut, kemudian di dalamnya juga ada hiburan dan edukasi. Saya berharap yang menjadi pemenang food pada hari ini adalah yang ada unsur-unsur pembuatan video maupun film. Tapi secara garis besar, saya masih mengapresiasi atas kerja keras daripada teman-teman mahasiswa. Demikian Pak Heri. Terima kasih banyak Ustaz Ali. Pak John, Pak John yang paling muda ini. Halo Pak Heri, Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adik yang baik. Pertama-tama saya mengucapkan profisiat untuk karya besar yang sudah adik-adik lakukan di masa yang sulit ini. Saya beberapa kali Pak Heri ketika konsultasi, kesempatan konsultasi, yang saya beri highlight itu adalah pengalaman perjumpaan mahasiswa yang mereka bangun bukan melalui chatting, tapi melalui Zoom atau Google Meet, menatap secara langsung. Ini filsafat wajah, orang melihat wajah, lalu kemudian bisa menangkap ekspresi seluruhnya dari yang bersangkutan. Ini sebenarnya tujuannya satu saja, bukan soal video yang menarik, tapi supaya adik-adik ini punya tidak kehilangan imajinasi tentang Indonesia yang plural. Ini menjadi tagline juga ubaya yang multikultur. Mereka dibiasakan untuk bisa hidup dalam pengejemukan, terutama mereka mau menunjukkan bahwa meski kita berbeda, kita bisa bekerja sama. Itu yang kemarin saya tekankan. Tidak peduli apapun video yang Anda hasilkan, tapi Anda dibiasakan dulu untuk bisa berjumpa dengan teman-teman yang berbeda. Saya kira ini mesti menjadi imajinasi adik-adik untuk ke depan, kelak, yang terutama berprofesi bahwa ini menjadi amunisi. Kita mengenang bahwa kita hidup di lingkungan yang majemuk, yang harus bisa menerima itu. Jangan sampai didikte oleh gerakan-gerakan yang saya kira partikular, bukan Indonesia yang plural dan majemuk seperti ini. Maka saya juga mengucapkan terima kasih untuk proyek-proyek seperti ini, Pak Heri. Kita memang mesti galakan, menguatkan model-model seperti ini dan mengurangi model-model mimbar yang barangkali tidak terlalu mengenakan afeksi atau psikomodal. Baik, itu saja Pak Heri dan rekan-rekan dan juga adik-adik profesiat, selamat. Terima kasih, Pak John, atas masukannya, atas apresiasinya. Kita juga dengar dari Pak Thomas, monggo Pak Thomas. Ya, saya pikir sama dari apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu dosen sebelumnya. Bapak, Pak Heri memang menurut saya ini bagaimanapun juga hasilnya tetap kita berikan apresiasi. Karena cara kerja mereka kan beda dengan ketika kita sebelum pandemi. Dan yang menarik itu, saya pernah tanya, ada mas sesuai yang sama sekali belum pernah ke kampus, artinya belum pernah ketemu satu dengan yang lain. Jadi ketemunya itu lewat daring. Dan itu mereka bisa bekerja sama, kompak, menghasilkan satu karya yang menjawab tantangan dari MKU, empat tema itu kan luar biasa menurut saya. Ya, tidak lepas dari kekurangan-kurangan, karena memang mereka bukan ahli sinema simanatografi ya. Tapi mereka punya etos yang sangat luar biasa, yang perlu diapresiasi. Walaupun memang ada juga yang mengeluh, Pak. Di kelas, apa saya lupa itu, kebetulan dia chat pribadi ke saya bahwa dia merasa keberatan sebagai ketua kelompok. Terus dia kerja sendiri, gitu. Karena teman-temannya yang lain ketika di chat, ketika di WA untuk kerja kelompok, tidak ada yang komen, tidak ada yang respon, gitu. Jadi seolah semua itu beban diserahkan ke ketua kelompok. Ya, memang ada yang berharasan susah sinyal, terus sibuk dengan tugas matokleh yang lain. Karena memang saya lihat mereka bertumpuk-tumpuk tugasnya. Jadi, ya bagaimana rasanya? Bagi saya sih luar biasa, Pak. Dan yang terpenting itu kan prosesnya itu kan. Proses berdiskusi yang jarak jauh, yang belum pernah rata muka. Mereka beda agama, beda suku, beda pulau. Tapi bisa menghasilkan satu karya yang luar biasa. Jadi, apa yang di tantangan MKU menurut saya sudah terjawab, walaupun mungkin belum sempurna. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ini atas masukannya Pak Thomas. Terakhir, Pak Ponco. Anjir. Ya, selamat sore Pak Hari. Selamat sore semuanya. Saya setuju dengan apa yang sudah disampaikan Bapak-Ibu terdahulu. Bahwa apapun yang terjadi. Hilang suaranya, Pak. Itu bukan soal kualitas daripada filmnya. Filmnya, kadang-kadang gangguan, oke. Tapi, permasalahannya adalah apakah pesan yang disampaikan itu bisa ditangkap oleh pendengar. Satu. Dan yang kedua, ini sebagaimana Pak Pak sampaikan dulu, bagaimana kita mempersatukan keluarga besar, upaya yang terdiri dari berbagai macam latar belakang agama ini menjadi satu. Dan ini kan perlu dirintas belakangan ini. Berapa tahun belakangan ini. Jadi, dengan proyek film ini, semuanya dipaksa untuk berkumpul, dipaksa untuk saling mengenal, dan akhirnya kita akan terbiasa dan kita harus belajar untuk saling menghormati dan saling menerima secara kita, apa adanya. Itu yang terpenting bagi saya. Dan rupanya, program ini kita mesti perkuat. Dan saya salut Pak Heri, ini satu program yang baik. Dan saya percaya, kedepannya, mahasiswa, mahasiswi, ubaya, tidak lagi berdiri sendiri-sendiri, hanya berdasarkan bendiranya. Tapi bagaimana mereka tidak berdiri bersama-sama, bergandengan tangan, untuk membangun masyarakat dan negeri ini. Terima kasih, Pak Heri. Oke, terima kasih. Itu komen terakhir dari Pak Ponco. Kita akan ke pengumuman ya. Saya sudah dapat bocoran sih. saya umumkan, ini hasil swotting. Jadi kira-kira hampir 60 persen itu didominasi tiga kelompok ini. Ada tiga kelompok favorit. Saya pilih, saya umumkan dulu film favorit kelompok, film favorit yang ketiga. itu ada 18,2 persen dari yang hadir ini memilih kelompok ini. Kelompok favorit tiga yaitu kelompok 27. Kelompok terakhir tadi ya. Jadi 18,2 persen. kemudian film favorit kedua ada kelompok ini mendapatkan poin 20,6 persen yaitu kelompok 10 awareness awareness of bullying and harassment ya. Kita kasih aplos buat kelompok 10 ya. Ini ada sertifikatnya nanti bisa diambil di MKU atau kalau enggak nanti dikirim via online ya. bisa nambah poin. Kemudian yang ke satu kelompok yang pendapatkan paling banyak ini tadi kan 18,20 sekarang 24,7 persen. Hampir seperempat kelas ini memilih kelompok ini. Kelompok ini adalah kelompok kelompok empat. Say no to radicalism. kelompok kelompok empat. Kelompok kelompok empat ya. bagus memang bagus. Demikian kuliah kita seluruh ini jam kita sudah di atas jam 5 terlagi mahrif. Ada pengumuman Bapak Ibu sekalian? Barangkali sebelum kita tutup kelompok ini. Pak Heri, mohon maaf Pak Heri. itu dari Pak Teguh lalu sempat mengingatkan kepada saya untuk mahasiswa kelas Kristen katanya ada pertemuan nanti hari Jumat tanggal 27 ada pembicara yang dari GKI itu. Tapi nanti kita cross-check dulu dengan Pak Teguh ya Pak. ya. Ya, monggu-monggu. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih lagi dari yang lain. Saya tutup. Ini jadi teman-teman nanti untuk UAS Anda tidak perlu membawa berkas. Anda tugas sudah dikumpulkan semua tinggal dikoreksi Bapak Ibu dosen. Konfirmasi absensi. Tolong koordinasi dengan Teguh masing-masing fakultas ya. Kira-kira itu ya. Kali lagi terima kasih Bapak Ibu dosen. Pak Thomas, Pak Masan, Bu Ida, Bu Ayan, Pak John, Pak Ali, Pak Bonco. Terima kasih atas acara ini. Terima kasih teman-teman mahasiswa. Sukses selalu sampai ketemu di mata kuliah lain ya. Semoga semuanya lulus dengan nilai yang baik ya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.